Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat jenang ketan kukus Rasanya legit, manis dan juga gurih Dan pembuatannya sangat mudah Mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siska Cook Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama disini saya sudah siapkan 600 ml santan Ini saya tuang ke dalam teflon Nah untuk santannya sendiri ini saya dapatkan dari 1 butir kelapa parut Nah selanjutnya 350 gram gula merah Ini sudah saya sisir sebelumnya ya Nah ini kita masukkan, kita campurkan ke dalam santan Nah jika sudah kedua bahan ini akan saya masak Nah ini saya akan masak di atas apik sedang saja Ini kita aduk-aduk Ini kita masak hingga gulanya larut Tidak perlu hingga mendidih Nah ini dia gulanya sudah larut dan santan dan gulanya sudah tercampur rata Ini saya matikan apinya lalu kemudian ini kita angkat Dan ini akan saya saring, saya akan tuang Supaya nantinya kotoran di dalam gula merahnya tidak ikut ke bawah ya Nah jika sudah ini kita diamkan, kita tunggu hingga setengah dingin Selanjutnya disini saya siapkan teflon Lalu kemudian saya akan masukkan 250 gram tepung ketan Ini kita tuang dalam teflon ya Lalu kemudian ini kita tuang santan dan gula merahnya Ini sudah cukup dingin tentunya Nah ini akan saya masukkan bertahap Lalu kemudian ini kita aduk Nah ini kita tuang lagi santannya Nah ini lalu kemudian ini kita aduk kembali Nah ini dia teman-teman Santan, gula merah dan tepungnya sudah tercampur rata Ini boleh disaring Dan jika sudah dipastikan halus Lalu kemudian ini kita akan masak di atas api sedang saja Dan jangan lupa ini kita aduk-aduk terus ya teman-teman Ini kita masak hingga nantinya tepungnya kalis Nah ini dia teman-teman Ini tepungnya sudah kalis ya Sudah seperti ini Lalu kemudian ini kita angkat Disini saya siapkan kotak Nah seperti ini kotak plastik seperti ini ya Jangan lupa kita olesi dengan minyak sayur terlebih dahulu Lalu kemudian ini untuk adonan jenangnya kita masukkan ke dalam tepak plastik Nah ini kita tuang semuanya Lalu kemudian ini adonan jenangnya kita ratakan dengan spatula Nah jika sudah Lalu kemudian ini akan saya tutup Menggunakan serpet bersih seperti ini Lalu kemudian kita akan kukus Sebelumnya kita panaskan panci kukusannya terlebih dahulu Nah ini sudah panas ya Lalu kemudian ini kita masukkan jenang ketannya Kita akan kukus kurang lebih sekitar 60 menit Tentunya dengan api jelas saja Nah ini dia sudah 60 menit Kita akan buka Kita akan angkat jenang ketannya Dan ini kita dinginkan Kita buka juga kainnya Kita biarkan dingin ya teman-teman Kalau bisa ini kita biarkan dingin semalaman Nah sembari menunggu jenangnya dingin Di sini sudah saya siapkan 100 gram wijen Nah ini akan saya sangrai Kita sangrai di atas api kecil saja Nah ini kita tuang semuanya Jangan lupa ini kita aduk-aduk terus Kita sangrai kurang lebih sekitar 5 menit Nah ini dia sudah 5 menit Angkat wijennya Lalu kemudian kita tuang dan dinginkan Nah ini dia teman-teman jenang ketannya Ini sudah semalaman ya teman-teman Nah lalu kemudian Saya balik Lalu saya keluarkan dari kotaknya Nah jika sudah dikeluarkan kotaknya Kemudian ini kita potong Untuk potongannya Sesuaikan selera masing-masing saja ya Nah ini dia sudah saya siapkan wijennya Di atas loyang seperti ini Untuk potongannya panjang seperti ini Lalu kemudian Kita lumuri di atas wijen seperti ini Kita lumuri hingga rata Nah jika sudah terlemuri wijen seperti ini Lalu kemudian ini kita akan potong kotak-kotak Seperti ini Dan ini dia teman-teman Untuk jenang ketannya Satu sisi yang tidak saya beri wijen Dan untuk yang seluruhnya Ini saya beri wijen seperti ini Dan untuk pemberian wijennya Ini opsional saja ya teman-teman Jika teman-teman tidak suka Boleh tidak dikasih wijen Dan untuk yang saya kasih wijen semuanya Ini akan saya tata Atau saya masukkan ke dalam toples Seperti ini Nah seperti ini Nah ini untuk sajian Jika ada tamu Ini sangat cantik sekali bukan? Nah ini dia saatnya kita coba Untuk teksturnya Ini sangat kenyal Dan juga sangat lembut ya teman-teman Saya akan coba Bismillah Ini kenyal Enak Mantap Nah ini dia Jenang ketan kukus Hanya tiga bahan Dan buatnya juga sangat mudah sekali Terima kasih ya teman-teman Sudah menonton video saya Jangan lupa like Subscribe Dan juga share Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya